assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini seperti biasa saya akan share dan juga review Google kamera untuk teman-teman semuanya Google kamera yang akan saya review kali ini adalah rilisan terbaru dari developer The Beast ya teman-teman yaitu Google kamera DMGC ya ini adalah DMGC versi 4.5 yang mana di video saya sebelumnya saya sudah share untuk versi 4.4 ya Nah kali ini adalah versi update-nya teman-teman ada pun device yang saya gunakan kali ini adalah Redmi Note 9 Pro ya teman-teman untuk Redmi Note 9 Pro ini kamera dua api sudah aktif dari bawaan ya teman-teman jadi kalian tidak perlu lagi melakukan UBL untuk mengaktifkan kamera dua api jadi untuk install GCN kalian tinggal install saja seperti biasa ya Oke teman-teman teman-teman seperti apakah performa dari Hicam ini di Redmi Note 9 Pro langsung saja simak video ini sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak tinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman langsung saja kita install ya di sini akan saya an install terlebih dahulu biar teman-teman teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal Oke langsung saja kita install di sini untuk apk-nya sebesar 52,27 MB teman-teman Oke teman-teman seperti ini untuk tampilan awal dari gcam ini untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke menu setelan ya karena untuk gcam ini belum mendukung konfig jadi perlu kita lakukan beberapa settingan Oke yang pertama simpan selfie sebagai perhatian ini bisa kalian centang ini biar hasil foto selfie tidak kebalik ya kemudian di sini di menu gesture seperti biasa bisa kalian atur untuk tombol volume sebagai apa di sini di sini untuk standarnya sebagai shatter ya Oke kemudian perlu akses jangan ganggu ini kalian klik kemudian kalian cari kamera kemudian kalian izinkan Oke kalau sudah kita back sorry kemudian kita kebawah ke menu lanjutan kontrol HDR plus kita centang kontrol roe perstep kita centang dan ini kita centang juga ya kemudian back foto resolusi penuh video resolusi 4k stabilisasi kita centang kita centang ya kemudian di sini ini ada pengaturan lanjutkan di pengaturan lanjutkan sini untuk non-aktif foto Google kita non-aktif saja kemudian pelacakan fokus kita aktifkan kemudian AI awb-nya pakai pixel 4 saja kemudian astrofotografi aktif ya nah untuk Super Resolution Zoom ini enggak usah diaktifkan teman-teman karena biasanya untuk Super Resolution Zoom atau cyber ini biasanya kalau di mode malam kalau diaktifkan maka akan post-close Hai kemudian di sini ada tombol bantu nah ini sudah mendukung untuk telephoto ya teman-teman coba Hai kemudian kita buka lagi ternyata enggak keluar ya teman-teman untuk menu multi-lensnya sepertinya harus download modulnya terlebih dahulu ya ya di sini enggak usah kita aktifkan Oke teman-teman eh sekiranya cukup itu ya yang perlu disetting di game ini bahwa sudah enggak ada apa-apa Oke untuk based on game nya 73020 Oke langsung saja kita tes satu persatu fitur-fiturnya kita mulai dulu dari mode malam Oke seperti ini untuk mode malamnya untuk selanjutnya mode malam kamera depan selanjutnya mode potret mode potret kamera belakang terlebih dahulu oke seperti ini untuk mode potret kamera belakang kemudian mode potret kamera depan oke teman-teman seperti ini untuk mode potret kamera depan kemudian selanjutnya kita tes tes kamera ya untuk kamera utamanya kita tes kamera depan terlebih dahulu oke teman-teman seperti ini untuk kamera depan kemudian kamera belakang oke seperti ini untuk kamera belakang selanjutnya selanjutnya mode makro ya kita tes untuk foto makro untuk fokus tracking nya bekerja dengan baik ya oke seperti ini untuk mode makro kemudian selanjutnya video oke teman-teman seperti ini untuk perekaman video menggunakan kamera belakang ya oke kita coba zoom oke cukup detail teman-teman oke oke kemudian kamera depan oke seperti ini untuk mode panorama oke 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 kemudian selanjutnya photosphere untuk photosphere nya bisa teman-teman di Redmi Note 9 Pro kemudian gerak lambat untuk gerak lambatnya nggak bisa ya di Redmi Note 9 Pro tapi di Redmi Note 8 saya lancar coba di Redmi Note 8 mode slow motion oke untuk slow motion nya lancar ya di Redmi Note 8 di Redmi Note 8 di Redmi Note 8 saya tes semuanya berjalan dengan lancar teman-teman oke teman-teman untuk selanjutnya timlapse oke untuk timlapse nya juga nggak bisa di Redmi Note 9 Pro selanjutnya kita coba di Redmi Note 8 biasa bagus teman-teman lancar kemudian yang terakhir disini ada AR sticker kebetulan di Redmi Note 9 Pro nya belum saya install untuk AR sticker ya oke bisa teman-teman lancar ya oke semua fitur sudah kita tes teman-teman dan inilah untuk hasil-hasil foto menggunakan video ini oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like dan share ke sosial media kalian jika ada pertanyaan serta request silahkan ditulis di kolom komentar buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa di tekan tombol subscribe nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati